Bahkan bukan hanya pesantren yang tercoreng Tetapi kalau ditarik lebih jauh Lalu kita munculkan pertanyaan Apakah ini mencoreng NU? Iya, tapi NU garis lurus Karena orang ini dikenal sebagai Tokoh NU garis lurus Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terhindar Dari musibah-musibah yang berat Dari penyakit, dari ujian, dan dari godaan duniawi Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia Allah lancarkan semua urusan kita Di akhirat Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung Amin Allahumma amin Versi berita terbaru Gus Fahim ini sudah ditahan Artinya tersangka dan ditahan Pertanyaannya adalah Apakah kasus ini bisa mencoreng nama baik pesantren? Jawaban saya adalah Iya Apabila pesantren yang dimaksud adalah pesantrennya dia Kalau pesantren secara umum Oh tidak Tidak mungkin Karena pesantren dia itu pesantren kecil Dan hanya satu dari ribuan pesantren Bahkan puluhan ribu pesantren Artinya bukan mewakili pesantren secara umum Jadi kalau yang tercoreng pesantren dia Iya Tapi kalau pesantren yang lain Tidak akan tercoreng Karena pesantren-pesantren yang lain Ya tidak cabul Ini kalau kita berpola pikir bahwa Kalau sudah ditahan Sangat besar kemungkinannya itu benaran terjadi Pencabulan itu Atau pelanggaran susila semacam itu Karena sangat wajar orang nanti curiga Saya ngeri mengundokkan anak saya ke pesantren itu Itu sangat manusiawi Sama dengan kita misalnya Dapat satu produk Dimana produknya ternyata beracun Atau kita dapat fakta bahwa Ternyata cara ngemas produknya itu tidak bersih Misalnya ada pabrik kue Kita melihat ternyata cara buatnya Tepunya diinjainnya pakai kaki Mana dia kakinya bulukan Mana dia tidak pakai sendar Langsung injain-injain Kan kita tidak akan makan rotinya Walaupun rotinya dikemasnya bagus Tapi kalau kita terpikir Seperti itu produksinya Kita tidak akan beli Itu manusiawi Ini yang dimasuk dengan mencoreng Tetapi ini pesantrennya dia saja Kalau kita walas Tidak berarti lalu kita anti roti Enggak Kita tidak akan beli roti di toko itu Itu cara berpikir walasnya Kita tidak akan makan roti dari toko itu Kalau toko lain Enggak Kita akan tetap beli Jadi yang kita blacklist Ya toko itu saja Atau pabrik roti itu saja Jadi kalau mau bicara ada efek Kepada pesantren Kepada pesantrennya Iya Kalau kepada pesantren yang lain Ya enggak Karena orang waras Lain pesantren Lain pengelola Lain keadaannya Lain sistemnya Semuanya lain Semuanya lain Kita harus fair Memandang ini Bahkan bukan hanya pesantren yang tercoreng Bukan hanya pesantrennya dia Tetapi kalau ditarik lebih jauh Lalu kita munculkan pertanyaan Apakah ini mencoreng NU Iya Tapi NU garis lurus Karena orang ini dikenal sebagai Tokoh NU garis lurus Artinya yang berkaitan dengan dia saja Yang akan tercoreng Kalau tokoh NU yang lain Atau kalau NU yang bukan garis lurus Malah tidak tercoreng sama sekali Justru Bukan berarti ini baik untuk itu Bukan Orang akan tahu Oh ternyata orang yang mengaku NU garis lurus Begitu Setidaknya ini menjadi satu Satu Apa namanya Satu pijakan walaupun tidak kokoh Bagi orang-orang yang tidak suka dengan NU garis lurus Oh ternyata tokohnya begitu Kok enggak ada orang NU yang bukan garis lurus Yang seperti itu Ini kan komparasi orang berpikir Wajar orang berpikir seperti itu Wah wajar Yang ingin saya ingatkan sederhana saja Kita belajar dari kenyataan ini Ini sekali lagi saya ulangi Karena sudah tersangka Sudah ditahan Otomatis mungkin mereka sudah punya bukti Artinya masih mungkin Kenapa? Karena kalau kita mau disiplin bicara Orang diponis bersalah itu setelah ketok palu Setelah persidangan Berarti ini masih asumsi saja Anggap misalnya benar Terbukti nanti Maka berarti kita akan disajikan satu informasi Atau satu fakta Satu realitas Orang yang setiap harinya berbicara Hal yang ya berbau agama Orang yang profesinya Ya pimpinan pesantren Orang yang dari customnya Pakaiannya Sorban Gamis Lisannya Sebut nama Allah Setiap harinya Kegiatannya mengajar Ternyata bukan jaminan Tidak melakukan hal yang buruk Artinya apa? Ada benarnya Jangan menghukumi orang dari covernya Jangan menghukumi orang dari tampilannya Jangan menghukumi orang dari apa namanya Apa yang kita lihat saja Artinya menghukumi itu kita menilai ini baik ini buruk Lalu kita yakini itu kebenaran yang sebenarnya Kalau masalah menghukumi secara standar Ya boleh saja kita lihat dari tampilannya Tapi kalau ingin tahu pasti Bukan hanya tampilannya Karena nanti kamu bilang Bukankah kita disuruh menghukumi orang itu dari dohirnya Itu kalau mau bicara hukum fikih misalnya Ini orang Islam Kita lihat dohirnya memang dia bersyahadat Islam Sehingga kalau mati Ya kita solati Walaupun dalam hatinya dia bohong Syahadatnya hanya lipsik Yang gak ada urusan Yang kita hukumi berdasarkan dohirnya Itu kalau sudah hukum berkaitan dengan taklifi Tapi kalau menghukumi maksudnya kita Orang ini benar-benar baik Itu tidak mesti dari pakaiannya Ada orang yang pakaiannya sederhana tapi baik Ada yang pakaiannya sederhana ya jahat Ada yang pakaiannya bagus sekali tapi jahat Ada Bagus ya bagus semua ada Tidak ada yang benar-benar pasti Sehingga kalau sudah seperti ini Maka kita tidak akan shock Tidak akan kaget Oh gak nyangka ya Dia setiap harinya begitu aktivitasnya Yang nampak dia sebagai ahli agama atau apa Karena yang namanya Apa itu dunia Penyakit dunia itu Bukan hanya untuk orang-orang tertentu Tapi siapapun terantau Bahkan populer sekali ada kisah Misalnya Ahli ibadah ahli ilmu Tapi termakan oleh apa tuh dunia Dia malah Su'ul khotimah Berakhir dengan sangat buruk ya Dia melakukan perzinahan Dia melakukan pembunuhan Matinya pun tidak membawa iman Artinya apa Kehidupan kita itu Tidak ada jaminan orang itu akan selamat dari apapun Jangan pernah ada yang merasa Saya sudah kiai Saya sudah alim Saya sudah tidak akan kena ujian Saya sudah tidak akan kena musibah Musibah-musibah yang berat Ya kalau musibah tabrakan Musibah kehilangan apa Ya berat Tetapi itu kan berbeda kelasnya Daripada musibah seperti itu Terjebak kepada perbuatan yang terkutuk Dimana efeknya bukan hanya untuk dirinya Tetapi juga untuk apa yang dipimpinnya Sesama muslim bersaudara Kita doakan saja Semoga siapa yang menakukan kesalahan Allah berikan dia kesempatan untuk memperbaikinya Allah ampuni dosanya Allah bisakan dia untuk mampu menanggung konsekuensinya Konsekuensi di dunia mungkin dihukum Dikibir oleh masyarakat dan sebagainya Dan kalau ini menjadi hal yang tidak baik Kita doakan Semoga itu berakhir Semoga tidak ada lagi orang-orang seperti itu Ini sekali lagi kalau misalnya sudah terbukti fix Jadi kita berbicara itu adalah Hanya menjelaskan teori-teorinya Bukan menuduh Kenapa? Karena untuk apa? Dituduh Dan apa gunanya dituduh Tidak bisa seseorang itu jatuh hanya karena dituduh Sekarang zaman orang sudah pintar Kalau cuma masalah menuduh Semua orang bisa Tapi kalau mampu ada buktinya Mampu membawa kepada pengadilan Lalu terbukti Itu berarti bukan masalah tuduhan Tapi memang kenyataan Salim na min al-fati dunia Jadikan kita selamat dari ancaman-ancaman Siksaan Akhirat dan juga godaan-godaan duniawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!